Tentang alas perno wa hono saya pernah denger sih mas, disana tempatnya perkumpulan makhluk gaib, jadi disana pernah memakan korban jiwa, jadi kita disana kalau melewati sana harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seni, salam budaya, nusantara. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pemirsa Buddhaya dimanapun anda berada, di seluruh nusantara, bahwa kali ini kita akan ajak untuk melihat secara langsung yaitu prosesi sebuah acara hajat dalam Sinwonekang Kaping 13 yaitu Wilujungan Negari, Kesaji Mahesolamung tahun 1958 bertepatan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang berada di Alaskrendo wa hono, tepatnya di Ngundang Rejo, termasuk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, prosesi sebut kita akan simak secara bersama. Selamat menyaksikan. Alaskrendo wa hono adalah hutan yang dikeramatkan, menjadi tempat digelarnya ritual keluarga keraton Kasunanan Surakarta sejak ratusan tahun lalu. Hutan yang terkenal dengan keangkerannya ini, dipercaya menjadi tempat persemayaman Betari Kalayuwati atau Betari Durga, pasangan dari Siwa, sang dewa penghancur. Tradisi yang dilaksanakan oleh keraton Kasunanan Surakarta yang setiap tahunnya menjadi tradisi budaya yaitu mengeting adeking negari Surakarta hadiningrat yaitu dengan Wilujungan, dengan membawa sesaji Mahisolaung di Alaskrendo wa hono yang berada di Dusun Ngundang Rejo, Kabupaten Karanganyar, masuk Provinsi Jawa Tengah. Di mana dalam prosesi ini, melakukan larung sesaji yaitu Kepala Kerbu atau Kepala Mahisola sebagai bentuk untuk mengusir roh-roh jahat atau untuk sengkala dalam menghilangkan segala marah bahaya maupun bencana agar berharap negara kesatuan Republik Indonesia lepas dari bencana. Ada pun proses disebut yaitu dengan belujungan, dengan beberapa sesaji makanan dan hidangan yang tentunya akan dimakan secara bersama-sama oleh para sentono di dalam dan para kerabat keraton Kasunanan Surakarta. Sejak dulu Alaskrendo wa hono dikenal dengan pepatah kunonya yaitu Jalmo Moro Jalmo Mati, yang artinya manusia yang mendekat akan mati. Pepatah ini bukan sekedar isapan jempol, melainkan sebagai bukti dari keangkeran Alaskrendo wa hono dengan kerajaan goibnya yang dipimpin Betari Durga. Setiap tahun digelar tradisi kuno Mahesolaung di Punden Alaskrendo wa hono yang berjarak sekitar 15 km dari kota Solo. Ritual dilakukan dengan memendam Kepala Kerbau yang sebelumnya sudah didoakan di Sitinggil Keraton, Surakarta. Nah, itu sebenarnya kenapa harus kerbau? Nah, ini sebenarnya ada konteks sejarahnya ya. Dinamakan Mahesolaung. Mahesola itu kerbau. Lawung itu artinya yang sempurna, tidak memiliki caca tubuh dan yang tidak pernah digunakan untuk bekerja. Nah, kemudian kenapa dipilih kerbau? Nah, ini terkait dengan kepercayaan bahwa di Krenda wa hono itu kan dikuasai oleh Batari Durga. Kalau kita melihat arca-arca Batari Durga di Candi-Candi atau di museum itu kan Batari Durga ini sosoknya menginjak seekor kerbau. Menurut sang juru kunci ala Skrenda wa hono, di dalam area luhutan yang menghijau, terdapat beberapa situs petilasan yang sudah digunakan untuk menggelar ritual jauh sebelum masa Mataram Islam. Bundan Batari Durga yang berada di bawah pohon beringin besar menjadi tempat pelaksanaan ritual Mahesolaung. Batari Durga itu sebenarnya manusia, orang itu anak raja, raja kediri, anak raja kediri yang terakhir. Namanya itu sebenarnya Dewi Kili Suci, jadi orang itu kalau pada masa dulu, kalau sudah diberi gelar Dewi itu, orang yang tercantik dan terpandai sebagai raja wanita. Kalau Batari Durga dalam kepercayaan Jawa itu selalu dikaitkan dengan penguasa, penguasa dari segala sesuatu yang jahat. Tetapi sebenarnya ini kan pemahaman yang agak melenceng dari asal-usul Batari Durga sendiri, dari mitos keberadaan Batari Durga dari tanah asalnya di India, bahwa Durga itu sebenarnya adalah pemusnah segala kejahatan. Tapi kalau di Jawa kemudian dimanai sebagai pemimpin dari sesuatu yang serem, buas seperti itu. Nama kerajaannya Setro Gondomayit atau tanah yang beraroma bangkai seperti itu. Penyebutan Krendowahono berasal dari kata keranda serta wahana atau kendaraan pembawa mayat. Pasalnya di masa lalu, hutan tempat bersarangnya makhluk goib ini menjadi tempat pembuangan jendazah tawanan kerajaan yang dihukum mati. Entah sudah berapa banyak mayat yang membusuk di sana. Takpelah peristiwa horor pun sering terjadi, mulai dari suara jenitan misterius hingga bau bangkai yang tiba-tiba menyeruak. Namun ada juga pendapat yang berbeda, mengartikan Krendowahono sebagai tempat atau sarana untuk meminta pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau malam, kalau malam itu suara itu suara aneka warna. Ada yang seperti anjing meraung-meraung, ada yang seperti manusia bengok-bengok. Sampai sekarang, tak ada penerangan yang terpasang di bagian dalam alas Krendowahono. Dulu sempat dilakukan pemasangan lampu, anehnya lampu tak pernah bisa menyala. Meski gelap dan menyeramkan, ada saja peziarah yang nekat melakukan ritual di malam hari. Mereka tidak diperbolehkan membawa senter dan sebagai penggantinya, hanya lampu senter berbahan bakar minyak kelapa saja yang boleh dinyalakan. Terima kasih telah menonton!